Intro Dekat dengan Ustadz Somad tidak dikasih panitia Dipasang jeruji busi Memangnya tidak damai disini Memangnya tidak aman disini Mengapa mesti dikasih busi? Karena Ustadz itu kurus Dikawatirkan dia maaf menarik-narik tangannya Copot Ini perlu saya klarifikasi Panitia bukan benci Panitia sayang Tapi sayang menyebabkan jamaah menjadi buta Cinta membuat orang buta Maka saking buta dia tarik-tarik baju Ustadz Ustadz terkilir Ustadz dua hari Ini bentuk klarifikasi Supaya jangan ada fitnah diantara kita Betul? Sudah rakyat yang dimuliakan Allah Dengan adanya tablik akbar Maka ada yang buka jualan bisnis Ada jual minuman Ada jual makanan Ada jual baju kaos Dengan adanya tablik akbar Ada pula orang-orang yang mendatangkan rahmat dan barokah Tapi dengan adanya tablik akbar Berapa tangan tadi yang sempat terulur Tidak tersalami Berapa kaki yang terinjak lecet sakit hati Maukah kalian memaafkan silap dan salah Abdul Somad? Begitu cara minta maaf Kalau mereka katakan sudah mau Selesai Jangan sampai dicari nanti di Padang Mahsyar di akhirat Mana sanggup saya mencari Jangan kan di akhirat Di sini saja mau cari salam satu-satu Ini kalau saya salami satu-satu Dua bulan baru selesai Apalagi salamnya sekali Fotonya lima kali Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Memfaat sodakoh yang pertama Dapat naungan di Padang Mahsyar Yang kedua Mengobati yang sakit Yang ketiga Menolak mati suhul khatimah Yang keempat Dekat dengan Nabi Muhammad SAW Yang kelima Saya ceramah insyaAllah terukur jelas Waktunya berapa lama? 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Tadi saya mulai tausiah setengah sembilan Sekarang setengah sepuluh kurang lima Cepat betul waktu di sini Memang jam-jam pekerja itu cepat ya 60 menit Selesai itu jawab pertanyaan Habis itu kita penggalangan dana Ada katanya yang mau dilelang-lelang Habis itu pembacaan doa Habis itu kita pun pulang Yang kelima belum Yang kelima Apa keutamaan sodakoh? Mendapatkan Padangan Kalau kita minum bertambah sejam lagi Nanti-nanti Yang kelima Manfaat dari sodakoh adalah Dapat doa dari malaikat Ingin dapat doa dari malaikat? Apa doanya Pak Ustaz? Allahumma'ati monfiqan khalafah Siapa yang tadi bersedekah Beri dia ganti ya Allah Tak usah di aminkan Karena doa malaikat Pasti dikabulkan Allah Siapa tadi yang bersedekah Ganti dia ya Allah Siapa tadi yang bersedekah Ganti dia ya Allah Siapa tadi yang bersedekah Ganti dia ya Allah Bagaimana dengan yang tadi Tidak bersedekah? Ini doanya Dengar baik-baik Yang belum bersedekah Ini doa untuk kalian Dengar baik-baik Yang tadi nyimpan duit dalam dompet Yang tadi alasannya itu Untuk anak bayar ruang sekolah Anak di dunia Segala macam Saya ini sakit Ingat ini doa untuk kalian Dengar baik-baik Apa doanya? Malaikat berdoa Allahu mati Mumsikan tanafa Siapa yang tidak bersedekah Binasakan dia ya Allah Luarkan duit Luarkan Saya gak percaya Sama ceramah ustad Tetangga saya Gak sedekah Buktinya Rizkinya lancar Karirnya naik Bukan berarti Orang yang gak bersedekah Mobilnya tabrakan Bukan berarti rumahnya hancur Tapi hidupnya Tidak ada Barok Barokah Barokah Bukan barongsai Tidak ada barokah Ada yang gajinya sebulan 5 juta Tapi dia bisa nabung Anaknya sehat Bisa sekolah Bisa pergi umroh 5 juta Ada yang 50 juta Anak pertama Anak yang kedua Sakau Anak yang ketiga Makan pil anjing gila Tidak ada barokahnya Hidupnya macam Kerakap tumbuh di batu Hidup segan Mati tak mau Tak ada gunanya Padahal kita hidup ini Yang dicari itu apa Selamat agamanya Mudah-mudahan yang hadir pengajian ini selamat agamanya Wa afiatan fil jasad Sama itu apa Aku gak ingat Karena sejak keluar duit Tadi ingatan ku kacau Pokoknya yang ku ingat Kota itu aja Pokoknya pengajian yang paling menyedihkan ini Tenang Yang ingatannya hilang Gara-gara keluar duit Tenang Semua ceramah tadi Ada rekamannya Kamera banyak sekali Saking hebatnya Tiang listrik pun Dibuat kamera juga Luar biasa Panitia Mudah-mudahan Sebuah panitia Diberkahi Insya Allah La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Alayhi salatullah Wa alihi wal ahibba La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Alayhi salatullah